Intro Dilansir dari Gelora.co Kesalahan entry data C1 terjadi di 9 daerah Komisioner KPU Pramona Ubaid mengakui ada Kemungkinan pihak yang salah dalam meng-entry Atau memasukkan data perhitungan suara Di tempat pemotan suara Ke sistem perhitungan atau situng melalui website mereka Dari informasi yang beredar di media sosial Ada kesalahan entry di 5 TPS Di 5 daerah yaitu Maluku, NTB, Jawa Tengah, Riau, dan Jakarta Timur Ada kemungkinan di mana staff kita di kabupaten atau kota Melakukan kesalahan dalam meng-entry angka-angka Memindahkan angka di C1 ke dalam komputer Kata Pramona dalam wawancara dengan TV One Jumat 19 April Pramona menuturkan Sejauh ini dari angka yang sudah masuk ke sistem perhitungan Mereka menemukan kesalahan tidak hanya Terjadi di 5 TPS Tetapi bertambah 9 TPS Nanti akan saya detalkan Kira-kira sejauh ini sudah menemukan 9 TPS Ada kesalahan entry tersebut Katanya Meskipun demikian Pramona menekankan bahwa KPU tidak melakukan perhitungan resmi Menggunakan situng Mereka hanya mempublikasikan penayangan Hasil perhitungan TPS di Indonesia Selain menampilkan formulir C1 yang disken Entry dari staff bukan salah baca komputernya Atas C1 yang disken Ada pekerjaan yang berbeda di sana Menampilkan formulir C1 sekaligus ada entrynya Ujarnya Pramona mengatakan pada prinsipnya ada 2 jalur yang diberjalan secara paralel Di satu sisi ada jalur ofisial Formal resmi Proses perhitungan suara hasil-hasil pemilu setiap TPS direkap secara berjenjang Di kejamatan Provinsi sampai tingkat nasional Butuh waktu 35 hari Katanya Di satu sisi yang lain Lanjut Pramona ada proses rekapitulasi secara terbuka Tapi tentu yang mengetahui hasilnya adalah peserta rapat perlino Itu saja Yaitu jajaran KPU pengawas pemilu dan saksi-saksi Terima kasih telah menonton